Intro Assalamualaikum pemirsa Oke jumpa lagi dengan channel saya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi ide kreatif Bagaimana merubah sebuah saklar lampu ini Nanti akan kita rubah Menjadi sebuah saklar yang canggih Bahkan pabrik saklar Belum terpikir untuk melakukannya Oke ini saklar lampunya Oke kita bongkar dulu Oke ini tidak kita matikan ya Kalau misalnya pemirsa takut Untuk membongkar saklar seperti ini Dimatikan dulu meterannya Supaya semua aliran listrik terputus Lalu saya karena sudah terbiasa Tidak perlu mematikannya Oke disini ada 2 buah kabel ini Langsung kita lepas aja Kabelnya menggunakan Tang yang sudah ada isolatornya Ini untuk pegangannya Sekali lagi kalau pemirsa takut Dimatikan dulu Aliran listriknya Oke sudah kita lepas Oke selanjutnya Saya akan melubangi saklar ini Tepat di bagian tengah Di atas saklarnya Saya akan menggunakan Bor listrik Kalau ada saklar yang pakai Bahan plastik Pemirsa semuanya bisa Menggunakan solder Kalau ini kebetulan Merknya Broco ini lumayan keras Ini harus menggunakan Bor Kita bor disini Oke seperti ini Oke sudah tembus Sampai dalam ini Dan selanjutnya Kita cari Lampu LED Yang kecil ini Saya manfaatkan Barang bekas Dari bekas charger HP Kita lepas dulu Lampu LED nya Oke lumayan kakinya masih panjang Dan selanjutnya Kita cari sebuah resistor Dan saya sudah menyiapkannya Nilainya 220 Kilo Ohm Untuk warnanya Merah-merah Kuning emas Ini resistornya bebas Mau berapa watt Seper 4 watt Setengah watt Satu watt Boleh ya Langsung saja kita sambung Untuk menyambungnya Bebas kakinya ini Terbalik Tidak masalah Karena ini Tegangan AC 220 volt Jadi bolak-balik Tidak masalah Oke sudah kita sambung Seperti ini Oh disini juga Tidak masalah Oke dan Kita masukkan Untuk lampu LED ini Ke lubang tadi Yang sudah kita buat Disaklat Dari sini Ya pas sekali ya Ini informasi Untuk bore Menggunakan Bore 3mm Dan cakep sekali Oke selanjutnya Perhatikan Ini untuk Kaki resistor Kebetulan masih panjang Tidak siap potong Jadi bisa kita Manfaatkan langsung Untuk masuk ke lubang ini Oke seperti ini Ya Perhatikan Yang satu Langsung masuk sini Dan yang satunya Karena tidak sampai Nanti harusnya Masuk lubang sini Kita sambung Menggunakan kabel Kita sudah Kupas kabelnya Seperti ini Tidak perlu Disolder Atau Di apa-apain Langsung kita Masukkan ke lubangnya Sini Oke seperti ini Nanti dua buah Kabel yang di rumah saklar Akan masuk ke lubang ini Jadi Kabel dan Kaki resistor ini Terhimpit Jadi kuat Tidak akan lepas Ya segini saja Cukup Nanti kita Solder disini Oke simpel sekali Ini seperti ini Dan sangat mudah Dipahami Oke Tidak perlu kita Isolasi Karena ini sudah Jauh sekali Dan tidak akan Corset Oke perhatikan Seperti ini Oke langsung kita Pasang ke rumah saklarnya Seperti apa Nanti hasilnya Oke kita pasang saklarnya Di tempat semula Untuk kabel ini Bebas Bolak-balik Karena ini adalah Tegangan AC Dan saya ingatkan Untuk pemirsa yang takut Dimatikan dulu Autometerannya Supaya arus listrik Tidak terhubung Ke salurannya Dan karena Saya sudah terbiasa Jadi tidak takut Seperti ini Saya masukkan langsung Ini ke kabel Dan kaki resistor yang tadi Oke seperti ini Tinggal yang satunya lagi Oke Sudah masuk Dan hasilnya Kita saksikan Di sini Ini adalah Sebuah lampu Standby Kita bau dulu Oke lampu Standby Canggih Sudah jadi Oke manfaat Dari lampu Standby ini Yang kita Pasang di saklar Adalah saat kita Masuk rumah Dalam keadaan Gelap gulita Jadi tidak repot Untuk mencari Letak saklarnya Karena sudah ada Tandanya dengan Lampu ini Dan cukup Kita menuju Lampunya saja Lalu kita Pencet saklarnya Dan oke Sangat mudah Semoga bisa Bermanfaat untuk Kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton